transportasi darat sepeda sepeda anak-anak mempunyai empat roda satu roda depan dan tiga roda di belakangnya nah siapa yang punya sepeda ini setelah adik-adik sudah mahir maka dua roda di belakang akan dilepas bersepeda yang aman pakailah helm sepeda untuk melindungi bagian kepala ketika terjatuh dari sepeda adik-adik yang sedang belajar bersepeda tetap semangat ya motor atau sepeda motor motor dijalankan dengan mesin anak-anak tidak diizinkan mengendarai motor kecuali diantar oleh anggota keluarga demi keselamatan dan keamanan pakailah helm anak-anak adik-adik harus berpegangan yang benar ya mobil-mobil adalah transportasi roda 34 mobil bisa menguat lebih dari dua orang mengantar adik-adik ke sekolah atau jalan-jalan nah yang duduk di dalamnya jangan lupa pakai sabuk pengamannya kereta siapa yang suka naik transportasi ini ya ini namanya kereta api kereta api berjalan di atas rin dan setiap orang yang ingin naik harus beli tiket dulu ya bus bus lebih besar dari mobil naik bus juga menggunakan tiket bus memuat banyak penumpang mau keluar kota bus bisa mengantar bus sekolah adik-adik pasti pernah melihat bus ini ya benar busnya berwarna kuning tua bus ini hanya untuk anak-anak sekolah dalman atau disebut kereta kuda apakah adik-adik suka naik dalman jangan takut kudanya sudah jinak becak motor ada juga yang menyebutnya becak mesin becak ini banyak terdapat di pulau Sumatera angkot pasti adik-adik pernah naik transportasi ini bersama ibu saat ke sekolah atau ke pasar transportasi udara pesawat pesawat terbang di udara dengan mesin dan bantuan sayapnya untuk mengendalikan arah pesawat dan sebagai komponen pengangkat beban bilain kesempatan kakak jelaskan lebih banyak ia adik-adik helikopter helikopter terbang di udara helikopter mempunyai baling-baling putar baling-baling yang berputar dengan kencang mengangkat helikopter naik ke atas helikopter tidak bisa membawa penumpang yang banyak transportasi air perahu perahu lebih kecil dari kapal laut perahu hanya memuat sedikit penumpang biasanya menyeberangi sungai dan untuk mengangkut barang perahu juga dipakai para nelayan untuk menangkap ikan kapal laut apakah adik-adik pernah naik kapal laut kapal laut lebih besar dari perahu bisa memuat banyak penumpang untuk rekreasi atau liburan namun kapal juga dapat dipakai untuk mengangkut barang dalam jumlah anak sangat besar nah adik-adik semua transportasi apa yang sudah pernah atau yang paling disukai tentu semuanya digunakan sesuai dengan keperluan ya terima kasih sudah menonton kita akan belajar hal yang menarik lainnya jangan lupa adik-adik yang belum subscribe silahkan di subscribe ya tetap jaga dan harus jadi anak yang pintar dan patuh pada mama papaya sampai ketemu lagi semuanya di video video berikutnya dari Zona Kids Channel Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.